Oke adik-adik, I'm back Gue mau ingetin lagi, jangan lupa Satu orang satu like Satu orang satu komen Kita debat di kolom komentar Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang hasil pertandingan dan kelas main kualifikasi ISL Snapdragon Pro Series Season yang ketiga Yang akan diadakan nanti finalnya di Senayan, Jakarta pada tanggal 17 Juli sampai 23 Juli 2023 Tim mana saja atau tim favorit kalian apakah sudah lolos untuk diadang final ISL Snapdragon nanti Kita cek dari masing-masing grup kelas main ya Oke ini dia dari grup A, bracketnya menggunakan sistem GSL Jadi masing-masing grup akan di bracket ya guys ya Untuk bracket bagian atas itu upper bracket Untuk bracket yang di bawah itu lower bracket Untuk tim yang berhasil juara di upper bracket Mereka berhak melaju ke babak final ISL nanti ya guys ya Kocak, Brent Isprod berhak melaju ke babak kualifikasi Tucinal Subvenal Congratulasi, Brent Isprod kocak Sedangkan di lower bracket dari grup A Untuk memperbutkan runner up terbaik dari masing-masing grup untuk memperbutkan dua tim yang akan berhak mendapatkan tiket untuk lolos ke babak final challenge kocak Di grup A belum ada juaranya Nanti dari masing-masing grup A Juara lower bracket akan diaduin lagi dari masing-masing grup kocak Arsadipas versus tim flash akan memperbutkan tiket untuk dua runner up terbaik untuk melaju ke challenge final kocak Nanti siapa yang jadi runner up-nya akan dimasukin ke grup A Adekati kocak Untuk di grup B Ini dia yang ada jaya-jayanya ya guys ya Ipos Icon Bukan Ipos Legend ya guys ya Ipos Icon Ipos MDL Mereka sudah menjadi juara di upper bracket Dan mereka berhak melaju Ke final challenge Congratulasi Ipos Icon Sedangkan RRQ ya guys ya RRQ jaya-jaya Mereka harus Merangkak-merangkak dari lower bracket RRQ akan berhadapan dengan Homie Bice Untuk memperbutkan runner up terbaik dari masing-masing grup Yang nantinya akan diaduin lagi sama runner up Dari masing-masing grup lain Untuk memperbutkan tiket Dua tim terbaik Yang akan melaju ke babak final challenge Kocak Congratulasi Ipos RRQ Semoga lo bisa lolos ke babak Final challenge Yes, action of dragon Di grup C Di upper bracket Aurofire jadi juaranya Mereka berhak melaju ke babak final challenge Sedangkan di lower bracket Masih diperebutkan antara Alter Ego dan Bigetron Siapa yang akan menjadi juara di runner Di runner up ya guys ya Runner up terbaiknya di lower bracket Dua tim Indonesia masih berjuang Kocak Alter Ego BTR Gue yakin yang menang BTR sih Karena ada kapten kita Kapten PYM Kocak Kita ganjut untuk di grup D RSG Di Filippine Terhak melaju ke babak final challenge Setelah menjadi Juara di upper bracket Group D Sedangkan di lower bracketnya Masih belum keluar juaranya Yaitu CPU Gaming Versus Yudho Nanti akan masuk ke grup E Nanti akan masuk ke grup E Dan sama nanti akan menggunakan GSL sistemnya Di grup E Di bracket lagi Kocak Untuk memperebutkan tiket Dua tim terbaik Untuk melaju ke babak final challenge Oke adik adik Siapa saja yang sudah melaju ke babak final challenge Ini dia timnya guys ya Untuk di bagian bawah Ini nih Onyx Sprott E-Post Legend RSG Singapur Brunex Splash Eco Dan juga Todak Mereka Berhak mendapatkan tiket khusus Tanpa kualifikasi Kocak Sedangkan untuk yang di bagian atas Ya guys ya Brand E-Sprott E-Post Icon Aura Dan juga RSG Filipin Mereka lolos Lewat Juara grup Alias menjadi juara Dari masing-masing grup Di kualifikasi Challenge final kemarin Sedangkan Di kotak merah ini Ini adalah dua tim nanti Siapa yang akan lolos Dari runner up Terbaik dari masing-masing grup Kocak Oke itu dia untuk Berapa tim ini 10 tim ya guys ya Yang sudah memastikan lolos Kita kanjut Untuk jadwal hari ini Jadwal hari Sabtu Tanggal 1 Juli 2021 2023 Di match pembukanya Akan ada Pertandingan ACPS Isprat Versus Team Blaze Itu pada pukul 13 Lewat 50 Waktu GMT plus 8 Kalau di WIBN Kalian kurangi 1 jam Itu pada pukul 12 Lewat 50 Waktu Indonesia Bagian Barat Jam 1 Bang ya Gunakan sistem base of 3 Bo3 Laga hidup dan mati Laga hidup dan mati Sedangkan di match Keduanya Semangat Semangat Ko RRQ Semoga bisa menang Hari ini ya guys ya Lawan Homi Bais Di match ketiganya Ada Bigetron Alba Versus Alter Egoist Sprat Yaitu pada pukul 18 Lewat 10 GMT plus 8 Kurangi 1 jam Yaitu 18 Salah Bang 17 Lewat 10 Waktu Indonesia Bagian Barat Bo3 Juga Siapa yang menang Laju ke bawah Selanjutnya Bakal langsung Out Sedangkan Di match keempatnya Dari Grup D Kualifikasi Lower bracket Yaitu CPU Gaming Versus Yodo Versus Eh CPU Gaming Versus Yodo Red Kian Itu pada Pukul 20 Lewat 20 Game T plus 8 Kurangnya 1 jam Yaitu 19 Lewat 20 Waktu Indonesia Bagian Barat Sama Bo3 Juga Oh Gari-gari Gitu Dia Untuk Jadwal Hari Ini Hari Sabtu Tanggal 1 Juli Jadi Laga Hidup Dan Mati Mudah-mudahan RRQ Menang Kalau Prediksi Gua RRQ Akan Menang Bigetron Alba Akan Menang Dan CPU Gaming Menang Dan AC DPS Sprat Menang Mudah-mudahan Nanti Tim yang menang Akan Digabung Ke satu Grup Untuk Perebutkan Dua Tim Terbaik Dari Masing-masing Grup Untuk Melaju Kebab Final Challenge Gua Yakin Nanti Di Grup E Karena Dari Masing Grup Yang Jadi Juara NRAF Akan Masuk Grup E Gua Yakin Yang Akan Lolos Kebab Final Challenge Yaitu Adalah RRQ Dan Semoga Bapak Tidak Ada Untuk Perindahkan Tim Lain Tidak Dari Sama Lapa Belakang Toko Itu Suntur Bapak Tidak Bustodial Sio 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 Sio